Lebih dari 60 pekerja migran menuntut 6,5 juta yuan upah yang belum dibayar selama 4 tahun, tidak ada penyelesaian. Baru-baru ini, beberapa media di China menerima keluhan bahwa Beijing Construction Engineering Road & Bridge Group Company Limited telah berhutang kepada lebih dari 60 pekerja migran lebih dari 6,5 juta yuan atau setara dengan lebih dari 914 ribu USD dalam bentuk gaji yang belum dibayarkan selama lebih dari 4 tahun. Penanggung jawab perusahaan yang terlibat menanggapi media dan mengatakan bahwa jumlah gaji tersebut sangat kontroversial dan diperlukan komunikasi lebih lanjut secara rincin. Menurut laporan Low Media Top News pada tanggal 12 Januari Pang, seorang warga Beijing mengajukan keluhan kepada media. Dia memimpin tim tenaga kerja yang mengerjakan proyek jaringan pipa pendukung di pabrik air daur ulang kota baru Myun dari September tahun 2017 hingga 2019. Proyek ini selesai pada bulan November, tetapi Beijing Construction Engineering Road & Bridge telah gagal membayar lebih dari 6,5 juta yuan dalam bentuk upah kepada tim pekerja, meninggalkan lebih dari 60 pekerja tanpa kompensasi yang menjadi hak mereka. Pang mengungkapkan rasa frustasinya dengan menyatakan bahwa upah para pekerja belum dibayar selama 4 tahun terakhir dan beberapa pekerja telah meninggal dunia tanpa menerima upah yang seharusnya. Tim pekerja yang dipimpin oleh BPK, Pang telah diperkenalkan oleh seorang perantara dan mengambil alih sebagian pekerjaan proyek. Menurut Pang, proyek ini terkait dengan seorang individu bernama Si Mumu yang menggunakan kualifikasi Beijing Construction Engineering Road & Bridge untuk mendapatkan kontrak. Awalnya, Si Mumu membayar sekitar 6 juta yuan sesuai kontrak, tetapi kemudian ia menolak untuk melanjutkan pembayaran dan mengklaim kerugian proyek lebih dari 10 juta yuan atau sekitar 1,41 juta USD. Upaya untuk mendapatkan kembali upah yang belum dibayar terbukti tidak membuahkan hasil, karena Si Mumu menyangkal berutang 6,5 juta yuan. Meskipun Pang telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan Si Mumu dan Beijing Construction Engineering Road & Bridge, masalah ini telah menemui jalan buntu. Penanggung jawab proyek jaringan pipa pendukung pabrik air daur ulang kota baru Miyun dari Beijing Construction Engineering Road & Bridge, bermarga Zhou, menyebutkan bahwa unit tersebut saat ini sedang menghitung jumlah yang disengketakan. Namun, ada ketidaksepakatan yang signifikan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai jumlah ini dan komunikasi lebih lanjut diperlukan. Mengenai afiliasi Si Mumu, Bapak Zhou menyatakan bahwa Si Mumu dulunya adalah seorang karyawan Beijing Construction Engineering Road & Bridge namun telah mengundurkan diri dan tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Namun, ketika ditanya oleh wartawan media daratan, Mersi menyatakan bahwa dia bukan seorang karyawan tetapi memiliki hubungan pengiriman tenaga kerja dengan perusahaan. Berita terkait telah menimbulkan perhatian luas di komunitas online. Netizen China telah mendiskusikan masalah ini, dan hampir semua dari mereka menyatakan simpati atas kesulitan yang dihadapi oleh pekerja migran dalam melindungi hak-hak mereka sambil mengutuk perusahaan yang dengan sengaja lalai dalam hal pembayaran upah kepada pekerja migran. Beberapa netizen juga menyatakan keprihatinannya atas seringnya terjadi penunggakan gaji tersebut.